Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Walakibatulilmuttaqin Walakudwana ila alazalimin Walkafirin Walmusyrikin Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wassalam la nabiya ba'dah Robbisrahli sodriwayas sirli amri Wahlul uqdatam millisani yafkahu kauli Saudara-saudara Seiman dan siakidah Dimana saja berada Pada pertemuan ini Kita akan membicarakan Keistimewaan Wakaf Saudara-saudara Wakaf Salah satu dari Media ibadah Yang kita kenal Dari sekian banyaknya Ibadah-ibadah Ada zakat Ada infak Ada sedekah Dan ada wakaf Sekarang kita Bicarakan wakaf Apa sih Keistimewaan Dari wakaf ini Pertama Saya memulai dari Pengertian wakaf Menurut Logawi Bahwa wakaf itu Berasal dari Bahasa Arab Wakafa Yakufu Wakpan Yang artinya adalah Menahan Sedangkan Menurut istilah Menurut Imam Sepi Dan Ahmad Hambal Bahwa Wakaf itu adalah Pemberian Sesuatu Dari Wakif Kepada Maukuf Alif Maukuf Aleh Yaitu Semacam harta Yang tidak bisa Dipindah milikan Kepada Siapapun Setelah Memenuhi Prosedur Prosedur Yang ditetapkan Dalil Yang berkaitan Dengan wakaf ini Para ulama kita Telah menetapkan Bahwa Wakaf itu Bahagian dari Amal jariah Ayat Al-Quran Maupun hadis Yang Khusus untuk Wakaf ini Itu memang Tidak ditemui Tetapi Para ulama kita Sepakat Bahwa Dalil dari Wakaf ini Dalam Al-Quran Termasuk kepada Kimfa Atau Sedekah Dan Amal jariah Kemudian Di dalam Sebuah hadis Itu cukup Panjang Lebar Dibicarakan Bahwa Ibnu Umar Bahwa Umar bin Khattab Pernah Menerima Wakaf Dari Umat Islam Yaitu Kebun Korma Nah Di saat itu Tendek cerita Beliau Mengkoordinasikan Dengan Rasulullah Tentang Harta tersebut Pendeknya Rasulullah Mengatakan Tahan Tahan Pokoknya Dan Ambil Manfaatnya Maka Dari Al-Quran Maupun Hadis ini Mayoritas Para ulama Mengatakan Bahwa Wakaf ini Mempunyai Dalil yang sah Jadi oleh Karena itu Wakaf Akhir-akhir ini Menjadi idola Dan malah Presiden Sendiri Telah Melonceng Tentang Wakaf Surah Saudara Wakaf ini Terbagi Kepada Dua jenis Secara umum Yang pertama Wakaf Harta Tidak Bergerak Yang kedua Wakaf Harta Bergerak Wakaf Harta Tidak Bergerak Yang selama ini Kita Ketahui Adalah Berbentuk Tanah Bangunan Yang Seperti Tanah Keburan Tanah Masjid Musalah Dan Pendok Pasantren Dan Madrasah Sedangkan Wakaf Harta Harta Bergerak Antara Lain Adalah Berbentuk Uang Berbentuk Uang Maka Dalam Ini Para ulama Kita MUI Pusat Telah Membolehkan Wakaf Uang Maka Wakaf Uang Inilah Yang Menjadi Trend Akhir Akhir Ini Supaya Uang Itu Bisa Dimanfaatkan Sebaik Mungkin Surah Saudara Selanjutnya Unsur-unsur Dari Wakaf Ini Yang Pertama Adalah Orang Yang Berwakaf Yang Namakannya Wakif Yang Kedua Adalah Orang Yang Menerima Wakaf Orang Yang Menerima Mampaan Wakaf Maukuh Aleh Kemudian Yang Ketiganya Adalah Nazir Orang Menerimakan Sementara Harta Tersebut Untuk Dikembangkan Jadi Oleh Karena Itu Mari Wakaf Ini Kita Jadikan Program Yang Istimewa Apalagi Pada Bulan Ramadhan Ini Keistimewaan Dari Wakaf Ini Adalah Harta Pokoknya Tidak Pernah Berkurang Sampai Hari Kemat Kapanpun Dalam Situasi Apapun Jadi Harta Benda Wakaf Ini Tetap Abadi Sedangkan Manfaatnya Yang Dikembangkan Itu Itulah Yang Mengalir Pahala Yang Cukup Banyak Artinya Semakin Lama Hari Kiamat Ini Pahala Bapak Bapak Surah Saudara Yang Berwakaf Akan Semakin Bertimbun Timbun Ini Yang Kita Harapkan Karena Kita Dituntut Untuk Mencari Pahala Pahala Sebanyak Mungkin Untuk Bekal Kita Di Akhirat Artinya Mari Kita Berwakaf Untuk Menimbun Pahala Yang Kita Harapkan Nanti Kita Terima Di Akhirat Saya Kira Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Mudah Mudahan Wakaf Ini Kita Jadikan Media Untuk Meraih Pahala Sebanyak Mungkin Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh